gak? gempa orang pas ngamuk pas ngamuk lah ya tetap ahliu, tapi kan kenyataan senang artinya gini loh ketika manusia mengatakan mengatakan mampu-mampu, sebenarnya ada sekian hal yang manusia itu gak ikut gak ikut melakukannya, gak ikut menciptakannya, misalnya aku nyubir supir anam enak, punya pengalaman tidak kecelakaan karena apa, nyubir aku enak, mobilku normal mobilmu normal tapi mobilnya mabuk nah disini ini manusia dituntut, diingatkan terus, kamu itu butuh Allah, rahmat Allah itu yang melindungi kamu, bukan keahlian kamu bukan kecakapan karena tanpa itu semua gak bisa semuanya Allah tapi manusia tadi, gara-gara misalnya tadi mobilnya normal, dia punya keahlian nyubir terus mengklaim, kalau keselamatan dia itu karena hati-hatinya dia karena mobilnya normal padahal ada sekian catatan yang menjadikan dia selamat, dan semuanya itu kudrahnya Allah, supaya itu padahal, misalnya gak ditabrak orang mabuk gak ada gempa, gak ada bumi merekah, misalnya itu pintar menyubir lah terus bumi memangap, terus kecempel gak bisa kalau ada daerah-daerah kayak ya, gak usah tak sebutnya mereka mereka tahu mukha safah ya kalau mereka tak sebutnya, mereka ngeri intinya Indonesia itu rahmat tapi kita tenang saja, satunya rahmat gak berhenti gak berhenti gak usah khawatir dikwifaksi gak usah khawatir meteor jatuh gak berhenti potensi potensi semua sehingga ini sedikit saya jajahkan suatu saat kata Rasulullah saya ya Mu'ad melihat kamu hanya sejengkal di depan para ulama ketika nanti di akhirat terus Mu'ad tanya eh Rasulullah tanya kenapa kamu hanya satu jengkal dengan derajatnya para ulama ketika suan Allah terjawabnya Mu'ad kamu punya amal apa terjawabnya Mu'ad ya Rasulullah saya tidak pernah melangkahkan satu kaki kecuali saya tidak pernah yakin apa bisa melangkahkan kaki yang satunya dan saya tidak pernah mengunyah satu makanan kecuali saya juga tidak pernah yakin apa bisa menelannya dan saya tidak pernah bernafas satu nafas kecuali saya tidak yakin apa bisa nafas berikutnya saking dia tergantung ta'aluk semuanya sama kudrahnya Allah SWT kalau kita-kita ini kan sok kalau makanan sudah di depannya kaya-kaya pasti bisa makan kalau dia sudah sehat jalan seakan-akan pasti bisa meneruskan padahal 0, sekian detik yang melaku dihantem mobil ya selesai misalnya setruk ya selesai tidak bisa jalan sehingga para wali-walinya Allah itu orang yang setiap kedipan dia setiap perilaku dia itu hanya ta'aluk itu yang disebut nah kemudian resiko makom ini ya semua makom tidak ada resikonya resiko makom ini itu biasanya dia lupa doa kenapa lupa doa karena doa itu terdefinisikan takwari ilmu kagiatus rumah noe serap paham lah sebab minta ulang ya resiko ilmu saya ingatkan ilmu itu kan ada dua ada ilmu yang karena didefinisikan dan itu akhirnya menjadi masalah sebenarnya ilmu itu tidak perlu definisi kedua ilmu yang kita rasakan misalnya gini kalau sampe saya tanya kamu pernah gak minta jadi punya uang banyak tanya pernah gak minta terus artinya minta itu apa terus kita mendefinisikan menengadahkan tangan bilang ya Allah saya minta uang banyak saya minta ingin beli mobil itu namanya apa gak jawab saja doa kan itu kesalahan kita kesalahan kita mendefinisikan doa itu misalnya menengadahkan tangan dan memohon dan menyebutkan permohonannya permohonannya itu terus disebut doa tapi kalau menurut Allah sistem tubuh kamu yang menghendaki punya mobil sistem tubuh kamu yang ingin punya uang banyak reaksi tubuh kamu yang terhinakan karena ditagak orang atau butuh uang ini menurut Allah ya sudah kamu itu peminta-minta saya ulang lagi ya sehingga menurut Allah kamu minta gak minta ya tetap berstatus peminta pengemis orang-orang yang sudah wuzul meskipun itu kondisional ya tidak selalu itu ya dia pikirannya mengadahkan tangan abandak ya sama saja tubuhnya merasa minta sehingga dia gak perlu mengekpresikan minta nah terus orang yang feke bilang seperti itu itu sombong wong kok gak tau sebetulnya keliru vonis orang feke bagaimana mungkin dikatakan sombong dia reaksi tubuhnya elemen tubuhnya sebetulnya meminta dia gak berkategori meminta karena ilmu kadung didefinisikan kalau minta itu yang seperti ini itu kan lama nanti kalau suatu saat Indonesia yang kuasa itu terlalu NO atau terlalu yang tidak NO lama-lama ada definisi misalnya yang dikatakan tahlilan itu apa ya bid'ah nabi gak pernah tahlilan sohabat gak pernah nahlili nabi malah gaknya tahlilan sehingga dengan tradisi itu tahlil itu masuk definisi bid'ah karena gak pernah dilakukan sohabat dan para tabi ini ya salahnya kamu definisikan tapi kalau gak kamu definisikan sindiharani tahlil ya mocha la'ilah ilwah terus mungkinkah satu bacaan la'ilah ilwah dilarang uang ra'ulah mocha kalimat tawkhid jadi misalnya tahlil tahlil itu ngafatna kalimat tawkhid oke orang-orang bisa dilarang tapi gak tahlil itu mitung dinani mayit kayak buddha soalnya ini kriminal enak ya sudah seperti itu makanya banyak orang salah itu karena ilmu kadung didefinisikan nah definisi itu sebenarnya tidak mengikat dalam banyak hal ini penting saya utarakan ya karena seperti itu makanya itu masalah-masalah besar antara kita dan firko-firko yang lain masalah ahli sunnah terus masalah yang lain-lain memang ya sudah seperti itu ya saya ulang lagi ya ketika Nabi Ibrahim mau dibakar namrud itu masyur cerita itu dan kemudian jadi nanggirmahnya Habib Syah itu Habib Syah itu sebetulnya hanya ngutip Habib Abdul Haddad jadi syair itu sebenarnya ada di Diwanul Haddad apa Diwanul Haddad Diwanul Haddad itu syair-syair Abdul Haddad ketika beliau usul beliau muka syafa terus bagian dinyanyikan Habib Syah terus jadi populer saya ulang lagi ya tubuh kita misalnya kamu lapar perut kamu kan mereaksi minta makan andekan kamu itu Tuhan kan kamu tahu bahwa perut kamu itu minta makan tanpa kita bilang ya Allah saya minta makan Allah tahu kalau reaksi tubuh kamu minta makan sehingga orang yang tidak minta pun asal makomnya makom yang ekror mengakui kalau dia butuh ya namanya sudah minta tapi fekeh kadung mendefinisikan sing darah ini minta itu misalnya mada pebla terus menengadakan tangan dan sebagainya ya sudah kita kita sebagai orang pengikut ya yang ikuti fekeh yang ikuti tasaw sebetulnya itu definisi yang sepihak sehingga ketika Nabi Ibrahim mau dibakar namrut masyur itu cerita itu beberapa hari mungkin bulan-bulan orang disuruh namrut cari kayu sebanyak-banyaknya ketika kayu sudah terkumpul mungkin satu lapangan Ibrahim mau dibakar pegawainnya namrut itu bingung caranya mencari Ibrahim mereka sangat besar api yang diuncari itu itu ratuk tengah yang diparek itu kepanasan masyur setan zaman itu yang tidak jadi yang setan itu kan duplikati jadi setan tidak muncul yang duplikati apa apa sehingga setan itu muncul pura-pura jadi manusia terus ditemukan manjanik manjanik semacam ketepil besar yang jadi menarik ketepil haram mereka penemuan setan dari ini tapi tapi anak manjanik penemuan setan itu betul walhasil terus dibikinkan satu manjanik semacam ketepil besar terus Ibrahim dilimparkan ke api lewat ketepil tadi idenya siapa setan nah ketika di tengah api itu unik kata Malaika Jibril datang terus tanya sama Ibrahim ya Ibrahim apa kamu butuh saya butuh alakah hajjapa kamu punya kebutuhan tapi Ibrahim tidak punya kebutuhan kalau ke kamu tidak karena kamu makhluk apapun keren kamu Jibril tetap kamu makhluk tidak maksudnya butuh ke Allah nanti saya menyampaikan Mala di Nabi Ibrahim kalau Allah tidak usah kamu sampaikan sudah tahu saya jibril saya saya ulang lagi apa kamu punya kebutuhan kalau kamu tidak maksudnya butuh ke Allah nanti saya sampaikan karena Jibril yang mentang-mentang dekat sama Allah dan tukang memberi informasi tapi kata Ibrahim kalau ke Allah tidak perlu kamu dia sudah tahu itu terjadi nantumannya Habib Abdul Haddad Masyir itu apa hasbi min su'ali ilmu bihali jadi cukup ilmunya Allah itu menjadikan saya tidak perlu minta hasbi min su'ali ilmu bihali jadi ada kondisi tertentu yang para wali itu seorang lagi kondisi tertentu yang para wali itu ya tidak minta tapi kalau itu ditiru dengan semua ini jadi keangkuan kenapa tangannya ditengah hatinya ada yang pengeran karena akhirnya tidak jalan itu wali-wali itu kan misalnya tangannya tidak menengada tapi semua sistem tubuhnya merasa butuh sama Allah saya itu pernah tapi itu kondisional dan saya juga ngulang tidak mesti bisa ketika saya umrah itu pernah saya ada satu kondisi itu doa di putaran pertama di putaran pertama saya berdoa agak banyak di multasam putaran kedua mau berdoa sudah tidak berani lagi sampai ketujuh hari kedua tidak berani hari ketiga tidak berani seperti itu tidak bisa dibuat dibuat meskipun saya juga agak ingin tapi pas itu agak bisa gara-gara itu korban kitab hikam kitab hikam yang terkenan kitab hikam itu pernah cerita gini terus di antara makalanya itu tapi kamu jangan niru dosa tapi jangan ingkar ilmu ini tambah dosa jadi ada seorang wali kata hikam kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan kenapa yang perlu diingatkan itu yang potensi lupa Allah kan masih ingat doa kemarin loh itu gara-gara saya sebelum umrah itu menisih kitab hikam agar itu yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa sementara Allah tidak akan lupa tapi kan akhirnya dungannya ya Allah kayak kemarin hari ketika ya Allah kayak makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminal karena tadi tapi kamu ingkar ya keliru memang ya memang Allah tidak mungkin kamu ingatkan makanya menurut saya Allah itu tidak terbaik benar-benar rahman rahim mesti tidak terbaik itu malah ngamur tapi Allah ini mengelah dengan kekeliruan kita ini selalu keliru terus keliru sebetulnya karena seakan-akan mengingatkan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa Allah tidak pernah lupa kamu ingatkan terus atau kamu menggurui Allah yaitu ya Allah yang sebadah padahal tidak mesti maslahat bagi kamu maka ada sekian contoh yang wali itu dibully pengiran saya sering cerita banyak cerita wali itu dibully pengiran digarap pengiran ini gara-gara salah pernah cerita dan itu ada di kitab hikam ada wali itu tukang hamal hamal itu manol di pasar itu tukang angkut jadi kalau ada orang barang berat diangkut dia misalnya kalau dulu mungkin ke kereta atau hingga cerita terus diupahi tidak dapat dia pasti pulang karena dia hanya butuh makan satu piring karena dia tirakat makan satu piring untuk ibadah 24 jam hingga cerita dia ngeluh Allah kamu ini hanya butuh makan satu piring untuk kuat sholat tapi kenapa harus jadi juru manol beritah seharizki yang tanpa kerja selang sekian hari dia dituduh maling di penjara terus dapat rezeki tanpa kerja ya Allah kenapa jadinya gini kan kamu minta rezeki tanpa kerja ya itu penjara itu rezeki tanpa kerja kan jadi Allah memperlakukan para walinya itu memang unik ya kadang didulih sehingga dalam cerita-cerita kenabian kata kauti'iyat itu gak ada orang yang sering dibully Allah kayak nabinya karena nabi itu orang yang dicintai Allah jika salah sedikit saja itu cara pengiran cara cara kampus itu di tiga tapi dipeloncok salah sedikit misalnya begini nabi Yaakob itu kan nabi dia mungkin nyon saw gak tersadar nyembel apa itu anak sapi itu di depan indukannya ya beliau mungkin spontan saja kalau kamu yang melakukan pasti gak ada hukumannya karena Allah gak patik peduli sama kamu sudah lah artinya gak peduli salah tapi ini nabi ketika itu terus hidukannya sapi tadi Yaakob itu kekasihmu saya gak berani sama dia karena dia kekasihmu tapi saya tutup menuntut keadilan dia harus merasakan susahnya dipisah dengan anak meskipun dia gak nuntut rasanya roh anak sebelah itu gak se ekstrim itu sampinya itu hanya nuntut ya Allah dia harus merasakan sakitnya terpisah dengan anak akhirnya Allah menciptakan Yaakob ngalami terpisah dengan nabi siapa Yusuf itu kalau kata itu kalau yang melakukan nabi pasti gak dibully Allah dibiarin karena tapi ini yang melakukan nabi sini nabi Yusuf lagi mana rasa daftar wali berat nabi Yusuf itu dipenjara itu karena terdolimi apa karena memang dia salah terdolimi karena Yusuf itu nabi nabi betul benar-benar nabi sepun ganteng dia nabi disarati nabi ganteng jangan kira melebut nabi itu harus ganteng gak boleh nabi elak orang oleh karena Allah dikasih keriting elak selera nabi nabi yang paling ganteng di kaum yang paling nasak gak boleh nabi pesek keriting itu gak boleh tapi kalau seder jadi orang soleh oleh nabi gak boleh nabi yusuf kan cerita nabi yusuf dengan siapa julekho dan belum ada orang dalam keadaan darurat masih cerdas kayak perempuan jadi singkat cerita ketika yusuf diajak julekho seling kau gak mau kan keluar dari kamar kebetulan kebetulan mentakwil mentakwil mimpi penjara secara tergelimi yaitu saya orang laporkan ke bacikan itu Allah tersinggungnya itu bukan main nabi lapor makhluk itu tersinggung makhluk kan ngajukan proposal ya Allah rapi ini makhluk orang 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 langsung makhluk kira kira itu gak perlu ditegur makanya maka Allah mentakdirkan utusan raja tadi itu lupa melaporkan peristiwa yusuf ke raja tadi sehingga raja gak pernah dengar kalau ada orang dipenjara karena di karena Allah tersinggung orang itu nabi lapor sampai penguasa mana tidak Allah tersinggung karena dia nabi gak boleh nabi lapor makhluk jadi Allah itu dengan nabi sangat sangat sensitif sangat sangat sensitif begitu terus cerita yang terkenal meskipun ini gak ada di Quran nabi musa nabi musa itu pernah sakit gigi karena dia mentang-mentang kalimu orang yang sering komunikasi dengan Allah minta ya Allah tolong tunjukkan obat gigi saya itu apa ini sama Allah dikasih tahu kamu ngunyah suket ini rumput ini rumput ini kamu kunyah nanti pasti sembuh karena resep nya dari Allah ya pasti mujarak dengan kodokter sehingga dirinya dikunyah terus sembuh suatu saat dia sakit gigi lagi gak konsultasi lagi karena masih punya resep tadi kopian resep dia datang nyari suket yang sama dikunyah tambah sakit setanya sama Allah ini ini kan resepnya yang sama kenapa tambah sakit kata Allah kamu itu kekasihku korona si ngawabati aku rasukat sembro semenjak itu Nabi Ustaz gak pernah tanah resep lagi sudah ambilkan itu kamu pasti Allah juga gak tersinggung makanya kata kodiyat kenapa para Nabi sering ditegur itu bukan karena Allah murga Nabi itu beda jadi kesalahan kecil atau apa-apa yang menurut kita ada salah itu untuk Nabi salah makanya di Ahli Sunnah ada kait apa mimba bihasanatil abror sayi'atul muqorrobin pernah dengar kait apa mimba bihasanatil abror sayi'atul muqorrobin sesuatu kalau dilakukan umumnya orang itu khasana atau kebaikan tapi kalau dilakukan para Nabi itu salah karena apa sangking dekatnya dengan Allah ulang lagi apa mimba bihasanatil abror sayi'atul muqorrobin jadi Nabi itu Nabi itu beda nah para Nabi itu orang-orang yang ngalami pekir yang doa resmi kayak kayak siapa tadi definisi pekir ya sering kayak definisi orang tasawuf yang sering sehingga ketika Nabi berdoa ya memang secara disiplin ilmu yang namanya berdoa ya minta Allah dengan mengadakan tangan ketika gak berdoa karena Nabi sadar Allah gak perlu diingatkan lagi pasti masih ingat jadi dua-duanya benar terus makanya Nabi itu selalu naik derajatnya karena pas minta ya benar pas gak minta ya kalau kamu turun terus pas minta itu karena tomak kamu hadun nafsi kamu serakah kamu tapi gak tahu diri pantas taurah dengan permintaan misalnya jadi wali soalnya tersinggung bucara atau tirakat jadi wali tapi gak tersinggung jadi orang kalau gak wali itu sudah keliru terus ya buku-buku disepuruh tapi kira itu kayak salah ya jajal kayak wali sabdo katir jelani kira-kira tersinggung apa nyembah dari kira-kira tersinggung misalnya kita tahu kamu ingin imam safi tersinggung bucara di idola terus biasanya kira-kira salah biasanya bakat salah bakat salah ini sedangannya yang gampang kita pernah punya kitab dan kitab itu merasa luar biasa bahkan ketika adu buli adu coro mahasiswa itu kayak pelonconan nabi sama nabi di pengirian duduk dan itu sekali yang satu salah melakukan disiplin ilmu di pengirian itu digradasi dan Allah memang mengancam itu kalau kamu melanggar ini kamu saya hapus dari buku kenabian test-testannya lucu misalnya begini kata nabi Musa kan ditanya ketika dia khutbah ditanya orang siapa orang paling alim ya nabi Allah sekarang orang paling alim itu siapa nabi Musa jawab saya itu Allah tersinggung karena tapi andakan nabi Musa jawab salah 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 tapi jawab Musa salah saya orang paling alim siapa saya Allah memperingatkan Musa ada seseorang yang lebih alim ketimbang kamu coba kamu harus ketemu dia ketemu ingat cerita ketemu nabi siapa gitu dalam tiga sesi ini tiga babak ini buli-bulian nabi hitir itu dalam tiga babak ini selalu kelihatan salah diantaranya adalah sekarang ya mungkin digoncek naf sepeda motor atau perahu kalau dulu yang menggratisi dia numpangi sepeda motor malah sepionya dicopot sepionya dicopot dirusak tapi Musa kan sudah digratisin malah rusak motornya yang apa menggratisin nabi hitir masih tenang kamu tidak paham nabi hitir kamu tidak paham itu kata syurrah khul hadis termasuk Ibnu Khajar Al-Sekolani bilang gini setelah itu kedua membunuh anak kecil Musa tak marah anak yang belum punya dosa kok kamu sampai tiga kali ada tiga peristiwa itu kata syurrah khul hadis andekan Musa kok diam tidak protes maka dia akan disalahkan Allah karena dia berarti membiarkan kemungkaran di depan matanya tanpa reaksi jadi sebetulnya ketika Musa berontak itu nabi hitir nabi hitir itu kan unik tapi berontak itu salah berarti anggil test-testan nabi itu anggil misalnya kalau nabi Musa itu kayak model santri jahat timur nabi hitir salah tidak 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 ya nabi nabi jadi barang mungkar menengai berarti nabi gobek maka ya memang Musa harus konsisten seperti itu harus demo terus kayak saya misalnya sebagai kifekih kiai ya harus seperti ini cara mulang saya gak boleh saya misalnya terus mulang terus tawaduk meneng ya serah karu-karuan jadi andekan Musa kok tidak protes itu malah salah ya memang harus dan itu nabi hitir nabi tenang makanya nabi hitir akhirnya respek gak ada hati sebaik kamu Musa risih risih itu gak nyaman ketika melihat kemung jadi itu punya poin tapi menunjukkan nabi hitir ya nyalan tapi disalah ya aku cari nabi Musa ya jajal gak peristiwa aku tak sabar rata bareng jajal bareng jajal protes protes tinggal satu kali kesempatan aku takok mana serah jadi muridku dikasih kesempatan lagi ya protes tapi itu justru itu menjadi kelebihannya nabi Musa karena syarat seorang nabi adalah al-musa ro'ah ilah inkaril mungkar kata ibn hajar al-seqollah syarat seorang nabi adalah secepat mengingkari sesuatu yang mungkar gak boleh misalnya jadi murid guru itu artis atau penyanyi itu tidak seorang maaf jadi guru murid kok kio tapi ngorongi guru yang tersinggung rara hikmai itu yang bingung di guru ini bingung kalau di guru jadab yang jadimur murid gurumu ngandeng penyanyi reaksi mungkai saya tak ayo lho anak elah kan gak iri biasanya anak elah itu iri sekarang kamu pak yang potensi iri kira-kira reaksi kamu itu milih dari maaf apa peruntat gue ngurumu wong alim mesti enak pas dia meneng murid kio tidak sensitif roh barang mungkar dilakukan di depannya kalau tidak reaksi tidak protes tapi lucunya guru mau enak protes ya guru lagi seneng itu itu kan buli-bulian jadi nabi hidr dengan nabi musa itu tebak-tebak karena dua orang sama-sama kekasih Allah itu nabi musa justru barokahnya itu dia tidak pernah klasmenya dibawa nabi hidr semua ulama sepakat klasmenya musa tetap di atas nabi hidr sehingga yang berlaku tetap ilmunya nabi musa membunuh anak kecil tidak boleh merusak perahu milik orang lain tidak boleh karena Allah tetap lebih respect dengan ilmunya nabi musa nabi hidr tetap ilmunya tidak dipakai meskipun dia disebut hakikat karena ilmunya nabi hidr itu tidak mencari 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 mengatakan Allah mahfud itu yang itu itu sobo orang ramuntir mengatakan nabi hidr terakhir menutup kalimatnya wama fa'altuhu an amri dari kata ilumah lam tasdih alihi sobo aku diri ngelakon ini yurah roh isti takdir ngelakon ini jadi nabi hidr yurah faham jadi wama fa'altuhu an amri itu akhir kira-kira artinya saya sendiri tidak melakukan ini karena inspirasi saya sendiri atau keputusan saya sendiri tahu-tahu saya ditakdir melakukan karena pas itu nabi hidr disetting semuanya dengan ilmu hakikat yaitu bayi tadi memang kutiba kafiron kutiba kenapa kafiron memang dia nanti kalau umur nanti tua ditekir mati kafir daripada mati kafir nanti ya sudah mati sekarang tapi gak mungkin karena ada syariat daripada soban beling tetap ikut nabi musa makanya kata ibn hajar al-askolani itu uniknya Allah sama para wali-walinya waliku kelirullah itu tetap disini lagi pengiran terus pengiran nabi-nabi ini kecil-kecilkan terus keempat tadi kan saya punya contoh tiga ini contoh keempat ini terakhir nabi itu minggat itu boleh tanpa pamit minggat itu pergi gak pamit itu boleh gak rasulullah meskipun disakiti di mekkah itu gak pernah minggat gak pernah hijrah saya ulang lagi karena butuh isin tapi Allah pernah punya kekasih yaitu nabi Yunus nabi siapa Yunus itu quran meredaksikan ya abako abako itu terjemahnya minggat kalau pergi itu dah hebat tapi ini Allah meredaksikan itu abako abako itu ya minggat nabi Yunus itu dakwah di daerah Nainuwa Nainuwa itu Babylon sana kampungnya namanya Nainuwa daerah Babylon Babylon itu kalau di geografis modern ikut Iraq ikut mana Iraq jadi Kufa Basra Babylon siapa itu yang ngalahkan pasukan Yahudi dulu itu Bukhtanasor Hibuget Nesir itu ikut mana Babylon apa Babylon makanya kalau ulama-ulama melihat Iraq kacau sampai sekarang itu gak kaget Iraq itu Ardun Mal'unah kalau di kitab-kitab bumi yang memang sudah terlaanati mulai dulu sehingga ketika ada kasus Saddam Hussein sekarang itu ulama gak kaget zaman Rasulullah Sugeng itu Iraq itu termasuk sudah bumi yang Huna di sana pasti banyak fitna fitna pertama yang di catat sejarah adalah Mautul Hussein apa Kapuduti Syed di Karbala era Imam Shafi'i adalah zaman Mifnah ulama dibantai karena dipaksa mengatakan Quran makhluk terus konflik sampai era Saddam Hussein terus era sekarang jadi kita-kita ini ulama sebenarnya tahu tarikh itu tapi di era modern kan dianalisis karena campur tangan ini itu ya sudah lah saya bawa goblok daripada bantan-bantan malarak saya bawa goblok bawa pinter sekarang kan analisisnya kan wah ini ada campur tangan pihak ketiga diciptakan kalau intergen harus ngomong seperti itu kalau kita seperti ulama memang dari dulu dicap Nabi saya teruskan Nabi Yunus itu dakwai kaumnya itu lama sekali dan tidak iman semua Nabi kalau kaumnya tidak iman diberi Allah ngancam akan adanya adab ngancam akan adanya adab Nabi Yunus ngomong gitu terusin nanti kalau kamu tidak iman pasti kena adab anggap saja dia ngancam gitu sudah berbulan-bulan singkat cerita adab baru tinggal tiga hari lagi ayo nang iman tinggal tiga hari lagi ya kira-kira dia ngomong misalnya ahad berarti ahad senen selasa atau kamu milih selasa ya rebu kemis singkat cerita ahad itu diknya gak kuat wah semuanya kurang tolong diknya kaumku tetap perahiman mantel mau ingat jadi mau ingat kan gak punya tujuan suasal pergi jauh saja kalau ada perahu sekenanya dia naik saja namanya minggat kalau bekal terrencana bahwa visa paspor kan plesir namanya jenisnya minggat itu ya gak ya sekenanya gak persiapan singkat cerita sampai ikut perahu nelayan tadi terus zaman itu ya ada mitos kalau ada gelombang yang gak wajar pasti ada orang minggat terus ditanya siapa yang minggat Nabi Yunus kan orangnya jujur saya kata dia ya sudah yang minggat harus dicempluk terus ada yang agak baik ya jangan gitulah ini kan kita semua butuh selamat dudih dulu dudih satu lagi ketemu Yunus coba mungkin salah dudih lagi ketemu sampai tiga kali ketemu Yunus makanya dia kalah kemudian tenggelam dia diuntal diteklan oleh ikan nun disitu ikan nun digabarkan sangking besarnya itu nah ini uniknya Allah sama kekasihnya sudah Allah menyalahkan tapi unik ikan ini itu sama Allah dikasih instruksi kamu gak boleh makan dia dia kekasih saya terus ketika di tengah di perut apa ikan dia kegelapan terus Nabi Yunus cita-citanya satu ya Allah kalau saya sumpah gini saya gak bisa baca tasbih akhirnya sama Allah disulap perut ikan itu jadi mecik jadi dia di dalam perut ikannya santai saja tetap wiridhan santai dia santai aja karena perut ikan bagi dia adalah masjid ya dia disalahkan Allah karena abako tadi minggat hijrah tanpa pamit tapi juga dibilain Allah ikan tadi gak boleh nelan ini perlakuan Allah sama orang yang dicintai tapi karena dia Nabi Yunus di dalam akad itu kaumnya sudah mencintai Nabi Yunus rame-rame mencintai lucunya cara mencintai gini Nabi Yunus berarti bodoh ada adab di sini di sini di sini di sini Nabi Yunus itu gak ada tenang ada adab makanya orangnya rawan di rumah itu seperti pangeran tapi mau di rumah minggat itu salah mau di rumah minggat berarti kaumnya jari ada adab gempa bumi milik kuih faksi kalau di sini di rumah orangnya tenang orang melayu nyatanya gak melayu jadi Allah dibesan minggat tapi minggat salah Nabi juga pamit makanya masjidur saya itu punya kitab karangannya Habib Alim Alam babanya Habib Ali bin Hussein yang apa Ali bin Muhammad bin Hussein yang itu diantara doanya gini tapi jangan diru aku rawali aku rawan ini cuma saya hafal secara ilmu tapi saya gak berani ya Allah jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cintai terus pokoknya salah lah udah diumuran kadung seneng salah lah seneng dimanja orang tuamu anak paling disayang salah lucu kalau cacilik saya seneng cacilik salah lucu macam gelas lucu tiba lucu tiba ini cacilik alasan mulanya tiba itu barang kaum yang menginceng nabi yunus gak ada wah berarti azab mau turun betul andai kan azab gak jadi turun pasti nabi yunus berani diru tenang barang mulai malam kemis wadab itu sudah kelihatan ada puting beliung ada apa sudah jelas pasti ada azab kaum ini lapangan tobat tobat finish secara bal-balan menit-menit terakhir itu ambil penginan ditompok tobat tidak tidak ada tobat ingat cerita nabi yunus hari ketiga atau apa dia selamat pakai versi yang umum selamat falta komaul khutu bahwa disalaulah anahu kanaminal musabdihin ala bisa fibatni layomi dimuntahkan sama ikan tadi terus dia keluar barang keluar tanya-tanya kabar gimana kabar kampung baik-baik saja tabar awan ini mulai karena dia tahu kalau orang bohong itu dihukum mati padahal dia bohong katanya kemis itu ada dihadap ternyata kampungnya baik-baik padahal baik-baiknya karena mereka tebak jadi masyarakatnya nyari dia karena mau iman si nabinya agak berani pulang karena nanti dihukum mati itu itu pengiran ambil kekasih itu pengiran itu bully itu itu beda-beda mau kekasih pengiran aku yang berhati pito langsung dihadap jadi pengiran kekasih itu bedor aku akhirnya nabi yunus seramanya mulai wah tidak mulai disiksa perkara ini kalau pembohong itu dihukum mati masyarakat yang boleh itu menurut kemis itu ada adab itu pengiran itu kaum nabi itu barokah meninggatnya nabi yunus itu nabi yang keliru barokah itu tidak itu apakah nabi yunus orang meninggat kaum berpikir yunus bohong yang tidak berpikir dengar 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 tapi pas meninggatnya itu salah pengiran meninggat kok tidak paham khidmat amal ini kira usah protes wali itu beda kekasih pengiran itu itu sama dengan yang dialami rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sulhul hudai biya semua perjadian itu salah secara hukum bukan salah lagi sangat salah secara ukuran fakta sehingga semua sahabat itu protes kecuali abu bakar as-siddiq cuma semua ini omong umar tapi semua sahabat aslinya ya protes coba diantara perjadian gini pertama kan enggak biar sampean enggak terlalu jadi teroris enggak terlalu jadi ekstremis ya emang tidak usah jadi teroris tidak usah terlalu jadi teroris semua itu mungkin semuanya mungkin singkat cinta nabi itu sudah di hudebia hudebia dengan mekkah kan tinggal sekitar paling 40 kilo saya pernah itikaf di mejid yang pernah dipakai hudebia kan sekarang jadi mikot dimaksud mikot umrah di mekkah kan hudebia kan mikot yang terkenal cikronah tanim hudebia itu perjadiannya itu gini perwakilan dari kores namanya suhel bin amr siapa suhel bin amr perjadiannya gini muhammad kamu enggak boleh masuk mekkah kamu boleh masuk mekkah itu tahun depan padahal nabi sudah bilang ke para sahabatnya ayo kita umrah dan diberi umrah tapi setelah sekitar 40 kilo masuk mekkah dicegat sama orang kafir koresh enggak boleh nah nabi seaget nabi kadung mentapsir memberi berita gembira saya mimpi kalian masuk tanah haram aman semua semuanya berjukur gundul atau mencetak rambut pokoknya sekata suhel sepenang sekali karena mimpi rasulullah enggak pernah enggak pernah salah bareng disitu diantara perjadiannya ada makata ba'ali muhammad rasulullah ini perjadian yang ditulis muhammad rasulullah kata suhel hapus kata muhammad rasulullah kalau saya tahu kamu rasulullah enggak saya perangi tulis muhammad bin abdillah kata rasulullah ya ali hapus tulisan muhammad rasulullah kata ali enggak saya akan menghapus selama muhammad rasulullah sampai nabi unik hapus tidak populi masih hapus tetap rasulullah mengtulisan jadi nabi relax saja tapi ali katanya s.w.w. ma'an nabi masihia badan saya tidak akan menghapus tulisan itu selamanya kata nabi karena ragam gabus tanganku dudono aku sih gabus nabi kan ummi enggak bisa baca terus tangannya nabi sendiri yang dilewatkan ali ketulisan itu sehingga terhapus nabi ya rileks li wong tulisan aku lagi tulis rasulullah tetap rasulullah nabi masih rileks terus perjadian kedua kalau ada orang kafir kores masuk islam harus dikembalikan karena berarti keluar dari habitat tapi kalau sudah islam kok masuk kafir lagi harus dibiarkan karena berarti kembali ke habitat nabi bilang ya enggak masalah semua perjadian itu merugikan islam itu secara fakta pasti salah akhirnya umar itu protesnya keras sekali ya rasulullah apa engkau masih nabi ruta kau itu sengak apa engkau masih nabi nabi sampai santai bala ya sampai masih nabi tapi kenapa kamu hinakan kita dan memberikan kehormatan pada orang-orang kafir itu sampai kanji nabi lucu ya agamu itu punya pengirahan masih aku perjadian ini ngonong kok pengirahan sehingga angkat agamu itu tenang wajah kanji nabi itu perjadian itu mudah so gampang jadi nabi itu sangi imannya Allah tetap Allah pasti memuliakan ini agama apapun perjadian yang diciptakan manusia makanya bapak saya bapak mun guru saya itu ngaram-ngaram tenang mikir islam islam berpikir haram orang-orang yang di sepen manusia dunia rusak tetap islam mulia rasa berpikir keliru-kelirulah perjadiannya dunia kelirulah ini soviet kayak apa hegemoninya kayak apa kuatnya ini soviet 100 tahun mengkoptasi uzbek, tajigistan dan tapi apa bisa menghilangkan keimannya orang uzbek ceknya ketika ini soviet bubar langsung malah negara-negara itu jadi persemakmuran yang negara apa islam indonesia kayak apa dikoptasi pki di jajah lonto tolong atas seket bahsoleh darat alimnya zaman lonto buyut-buyutku alim zaman lonto itu semua untuk mekah ya alim zaman pki ada orang alim misalnya ini zaman islam santara apa yang alim betul-betul islam ini zaman di regani negara zaman di regani negara itu semua karena ini agama milik Allah punya ketahanan yang luar ya sebenarnya dari nabi setengah perjadian salah lamar gak apa-apa inna wata'ala a'azahadati inna wata'ala layudi udhinahu wala yukadus pokoknya pengirahan rabakal membaru agamanya orang masalah perjadian kelirulah perjadian ketiga begitu semuanya merugikan tapi apa kata abu bakar ketika protes nabi gak dijawab datang abu bakar menurut kamu gimana jawabnya abu bakar lucu makanya ini menunjukkan makanya kenapa ahli sunnah berkiyakinan abdullus sohabat itu jawab abu bakar jawabnya abu bakar wais amar perjadiannya kelirulah wais kelirulah kaya gereng-gereng kaya gereng-gereng kaya gereng-gereng tapi latadhul bina huwa bina habibu kamu jangan masuk wilayah itu hubungannya orang yang terkasih sama kekasihnya wais gak masuk akal semuanya menengah ya sehingga ya sudah Allah punya ternyata nah perjadian keempat ini yang agak nabi hanya minta gini dok itu saya turuti semua tapi saya minta satu hal kata nabi bolehkan diskusi tentang islam terbuka makanya diskusi terbuka itu baru kata nabi jangan larang orang mendiskusikan islam itu dok mintanya nabi oke jari suwel diskusi wai pikiran islam kan oh diskusi wai gak masuk islam diskusi jangan larang orang yang membicarakan islam secara terbuka ada kata terbukanya jari suwel oke gak masalah itu dok yang itu pun gak jelas menguntungkan islam apa enggak akhirnya apa yang terjadi darun naduah tempat-tempat pertemuan karena itu gerdu gedung parlemen semuanya itu diskusi sakjana muhammad itu sobat konsep islam dan semua yang cerdas dukung sakjana yuk benar muhammad nyambah watu yang banyak gaya berteman wah wajan yuk gaya berteman wajan terus nak yahudi sakjana benar bisa nasrani benar pengirahan waduh sebuah-sebuah hasil diskusi itu sepakat sebenarnya dia tetap benar muhammad akhirnya hasil diskusi akhirnya mereka membatalkan perjajiannya sendiri perkara yang baru tak ada malah nabi ketika bali di medina rumah sempat protes oke ya rasulullah saya nerima konsep anda tapi saya menyisakan satu pertanyaan jadi jenis ini ada ayat yang menulis latat khulurnal masjid al-haroma insya'allahu amini namukhaliki nar'usakum kalau nyatanya rasidom lebuh mekkah malah kita terus kembali lagi ke metin itu nabi yang agak lucu di ayat itu tidak ada tahun apa ada ayat itu tahun ini sehingga tidak ada tahun ini ragu jadi iya tidak ada tahun jadi tidak ada tahun tidak ada tahun ini ayat itu tidak ada tahun umar yang dihargai nafsiri tahun ini suatu saat kamu akan masuk masjidil haro tapi kan tidak ada tahun apa di ayat itu ada tahun umar dan Allah bilang tahun ini ya sudah kalau tidak ada tahunnya sepoknya mesti kapan-kapan terjadi tapi rasanya itu kalau sugeru ini kan tidak ada tahun rasanya mau aku tidak ada suger tapi tanpa tahun itu sesuai nah akhirnya apa yang terjadi ada diskusi masif di mekkah setiap yang cerdas setiap nabi tanya abu sufyan siapa nabi komentar gini sama si apal teknya misluhu layaj halul islam kalau islam sudah didiskusikan otak secerdas ikrimah beda beda jahal secerdas pasti tidak bodoh tentang islam maknanya pasti akal yang waras memilih akhirnya islam jadi masif ya sudah karena islam sudah masif tokoh-tokohnya cenderung islam maksudnya perjanjian dibatalkan sendiri akhirnya mereka berbondong-bondong masuk islam itu artinya apa nabi perjanjian tetap barokah karena punya hubungan khusus dengan Allah subhanahu wa ta'ala makanya itu kan kayak ya sudah seperti itu di pengirahan makanya sayyid ali itu diantara doanya jadikan ya Allah kesalahan saya kesalahan orang yang engkau cintai karena ulama contohnya saya ini nabi adam sampai iblis itu bodoh salai tidak jawab bodoh salai iblis itu salah bodoh nabi adam nabi adam salah dilarang mangan withul ditetap mangan moktrimo rayuan disini iblis tapi pengirahan itu seneng nabi adam sedih diusir langsung agam orang diwarai dam kepingin tak sepura tak warai dungani iblis diwarai tapi menang menang seneng menang menang jadi ini ceritanya ya sudah seperti tapi memang ya sudah seperti nabi adam itu jadi orang terlalu jauh dari surga kemana lagi diwarai beberapa kalimat di sepura ini penting wilayah-wilayah kenabian itu wilayah yang kita gak pernah tahu detailnya tapi kita yakin nabi itu para kekasih Allah dan agama islam itu juga agama paling diridui maka di zaman apapun kecewa apapun dengan perjanjian dengan negara maupun dengan dunia islam tetap di rumah pangeran, jadi gak usah khawatir mikir islam aku keliru, gak ngitmai mikir keliru, agamanya pangeran gak aku pikir saya masyur sayyidina umar itu kan khalifah paling sukses, masalah putuhat, ini masalah apa? putuhat, dan ibn umar setiap jalan-jalan itu dibully sama orang-orang ya benar umar, kamu itu minta sama bapak kamu supaya dia nyebut penggantinya siapa atau bikin suksesilah jangan kok dia khalifah sukses kemudian gak jelas gunturungannya kan dia tetap mati suatu saat saking gak kuatnya abdua bin umar ya matur, ya abah engkau harus suksesi, siapa ya pemimpin setelah jalan-jalan lah kenapa? orang-orang bilang, kalau ada orang misalnya penggembala kambing terus ditinggal gelanggang itu dianggap dosa, karena kambingnya pasti kocar apalagi ini urusan umat kalau mau tau-tau mati sebelum sop sesi ini pasti kacok umar langsung marah agama islam itu gak sama dengan kambing kata umar aku mau islam agamanya pengirahan mesti durusi pengirahan aku mau khilafah aku mau suksesnya aku gak usah mikir aku gak durusi pengirahan jadi umar itu justru sanggih hurfannya sama islam itu dengan cara gak mau mikir islam gak mikir berarti gak khidmah ya tetap mengkhidmai islam seperti saya ini kan yang khidmai islam lewat mulang tapi aku gak tau mikir nasib islam di islam aku rakondang di tiga labu bakar melaku umar melaku wali songo bikku rak mulia wali songo sejak itu durus mudin itu melaku durus KUA itu melaku durus mau balik yang kadang matri itu melaku berapa kiai yang jadi oknum berkara proposal ya agama ya melaku orang bapak itu kalau kiai itu mudin anaknya mau orang yang sanggih sudah jadi mudin zaman itu mudin orang itu gak cikonegoro anaknya yuk duit sepontan orang-orang yang mati yuk duit orang-orang yang mati rantuk rezeki orang-orang yang mati kemudian ini aku ngomong ya rambut mereka ngomong ini dirusi Allah ayo nabi palsu yang pergiwai mulai musaylama sampai musodek sampai lia'e dan orang lagi mulai wali palsu orang-orang masalah orang-orang masalah ini orang-orang masalah Uni Soviet kayak apa mengkoptasi ceknya Uzbek akhirnya ya kalah Uni Soviet ceknya Uzbek dari negara apa? Islam kayak apa? Donald Trump Islamfobia tapi sekarang orang Amerika malah berbodong-bodong masuk apa? Islam kayak Islam berkonsepnya malah rusak mereka terus dimetodologi harusnya penyebaran Islam itu begini harusnya Mbah mengkira pengeran harusnya mengislam kadang melaku saya tuh punya santri ini kisah nyata itu lahirnya di Bali itu bisa baca Fatul Mu'in lahirnya di Bali bahkan dia ketika SD ku tukang mimpin lagu Hindu Bali ku Hindu ku Budak? Hindu karena dia ketua kelas tapi Islam itu kayak gitu gara-gara jadi Mbah-bah itu bisa disatakan di Bali dia bisa disatakan berhubung sukses orang-orang misalnya di ajak orang Madura kan gitu aslinya orang Madura setelah kampung itu menjadi kampung muslim lama-lama berkebutuhan punya masjid berhubung dengan anak itu ada masjid yang ada di masjid maksudnya anak itu dipondoknya di Jawa dipondoknya di Jawa itu sama coba mu'in terus ngaji sama saya jadi saya di Bali ada orang-orang yang mau ya ada santri di Bali mau coba tuh mu'in ada Jawa kadang orang-orang yang mau coba mu'in jadi terima bakal saatnya muter kayak Islam di Indonesia gara-gara pedagang Gujarat meskipun sejarah itu diperdebatkan ya gara-gara dagang karena mereka muslim ya akhirnya menyebarkan apa? Islam jadi semudah itu Allah termasuk konflik Ali dan Mu'awiyah itu barokahnya sama susahnya konflik itu masih banyak barokahnya Syedina Ali sama Syedina Mu'awiyah karena kita ahli sunnah ya tidak menyalahkan salah satu matahari sunnah ini itu barokahnya beliau konflik itu banyak sohabat yang migrasi ada yang ke Cina ada yang kemana-mana termasuk yang diakini para sejarawan ada yang ke Selat Malaka termasuk akhirnya sampai ke Baros barokahnya orang gak nyaman di di Yemen itu di Syria sama di Irak akhirnya Islam menyebar menyebar wah sudah andekan gak ada konflik itu mungkin penyebarannya juga lambat lambat makanya saya bolak-balik bilang setan itu ada yang goblok gomgor sama ada yang ngaji setan itu ada yang goblok kalau ada anaknya kiai lima anaknya kabeh alim kabeh itu tidak menggorebutan pondok ini itu akhirnya pondok satu titik di desa itu misalnya di biduan ya di misalnya gara-gara konflik itu terus ada yang minggat di Kalimantan gara-gara anaknya kiai juga di pondok ini Kalimantan ada yang minggat di Sumatera dengan anak kiai juga di pondok ini Sumatera kalau setan itu gak ngeduh malah pondok tetap satu titik tapi setan itu goblok akibat ini itu raro akhirnya dulur diduh menyeb menyeb menyebarkan sujud menyebarkan sujud menyebarkan el jadi setan itu ada yang goblok minkum kurang ngaji karena ngaji ini roh orang-orang orang orang-orang orang mereka kan tidak diudek kan satu titik gitu tapi setan itu ada yang orang sholah itu diuduk tidak diuduk ada yang kecewa minggat minggat orang sholah tidak berkata apa maksudnya apa yang duga karena saya ingin orang sholah tukaran kus itu tukaran karena saya minggat di Papua Alhamdulillah tapi kalau itu kus kalau saya ingin kus minggat di kuadah minggat di pamit saya tidak tahu minggat 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 itu kus tidak berkata mungkin minggat minggat itu setan itu belum tahu minggat itu minggat roh jadi artinya ingin pengirahan merasakan itu segampang itu di Bonnegoro kan konflik sama keluarganya yang dulu ada yang mungkin sebagian pro-Belanda yang di Sulawesi tetap berkata minggat minggat itu minggat itu minggat itu seperti wali beberapa kali jauh orang gak pati cocok surahan kudus gak pati cocok ada yang tidur dari mereka yang berkata terus berkata Islam macam-macam terus terus tapi barokai itu Islam di tinggir, di Solo di jok jadi rapati tukaran itu menjaga yang kudus dengan sunan bunang berhubung barokai tukaran sedikit-sedikit jadi bahasa itu buyut-buyut itu dengan kudus itu berhubung Arya menangis sehingga berhubung berhubung terus-terus terus-terus jadi orang Jogja diulang kudus buyut-buyut diangkudus jadi berhubung 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 sehingga tapi tidak berhubung 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 sudah berhubung 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 terkadang berhubung berhubung akhirnya Alhamdulillah saya ini berhubung pada rupiah orang-orang yang tahu dihormat, apakah itu apa? itu pengecuran, makanya mikir islam juga mikir, sekarang kan orang terlalu semangat islam terus dia konsep, islam harus menguasai negara akhirnya memaksakan jadi pemimpin disitu islam harus kultural akhirnya kejauhan islam islam kudu kaya jadi beliau ke dunia islam kudu fikir bebas hisap kefikiran, akhirnya buruk cino justru kejauhan konsep bisa mani kewajah bila orang-orang bilang, wah islam kudu suka enak suka dan kuat, jadi beliau bareng suka itu, orang-orang bilang, pikir bintah mau kisah, kefikiran islam buruk cino, islam harus merebut negara supaya ada konsep pas merebutnya, ngafir-ngafir orang-orang lagi, pas prosesnya sudah ada yang berkoh islam harus kultural, jadi dia main-main gong, malah sindinan terus rasidu dakwah, mereka kejauhan itu kulturan harus dikonsetis berlaku pengiran dewi yang mengatur islam kaya apa agama ini pernah ditinggal orang-orang terbaik mulai para sahabat tapi ini sampai walisya, nyatanya tetap ber itu menunjukkan agama ini diurusi Allah SWT apakah khidmah-khidmah wajah, kaya saya yang khidmah islam khidmah itu berbakti memberi pelayanan pada islam tapi gak usah merasa, mimpin apa islam apalagi membuat konsep untuk islam justru konsep kita ini nanti yang merusak karena tadi ngintikan ulama-ulama wainna minal ilmi la jahlan kadang ilmu itu tetap melahirkan kebodohan, kenapa? ketika ulama ditanya innal ilmi tuhya nan katuhya nilmal karena ilmu itu punya keangkuan kelajutan, kayak lajutnya misalnya gini, saya seorang fakih ditanya sesuatu yang gak mendesak pun saya jawab hanya karena mempertahankan kredibilitas saya sebagai seorang fakih padahal jawaban saya itu malah bahaya bagi islam misalnya gini, contoh gampang ada orang misalnya ruhin baru tobat dia sholatnya salah rukuknya salah, terus saya ditanya sama Fawzi ke sholatnya ruhin sah apa enggak? orang dia gak memenuhi syarat dan rukun tentu sesuai disiplin fakih saya saya bilang gak sah karena rukun juta yang ngongkrong atau dia sholatnya, fatihahnya gak benuk padahal andaikan saya gak jawab lebih baik, karena apa? bisa saja menurut Allah sholatnya dia gak sah secara fakih, tapi diterima Allah karena dari gak sholat menjadi sholat itu kan ibarat begini orang makan tela yang agak-agak beracun, tapi tidak racun yang mematikan itu baik apa enggak ya gak baik jawabannya tapi kalau bandingannya daripada gak makan sama sekali tentu baik makan nah kesalahan itu yang makanya kata Imam Muzali kesalahan itu yang dialami para fukuhak-fukuhak muasirun sekarang setiap pertanyaan itu dijawab dan ironisnya karena sesuai disiplin ya gak bisa, makanya saya pernah punya temen difonis dokter 2 bulan lagi mati terus temen itu gak duyan mangan tapi sarannya dia hidup kalau ada obat dari Jerman katanya, kalau ada obat dari Jerman dia hidup, kalau enggak ya mati tata Tili'i, mati kapan? jari kabarnya rongkulan, siswa sudah supaya rongkulan rongkulannya cepat, kok malah siswa? kalau itu iman oleh jilid memangnya mati itu rongkulan siswa, siswa, siswa apa yang diotoritasnya rongkulan atau rongkulan kok dokter jadi ini bercaya? aneh-aneh saya tak tahu di Israel iya ramas di benar kok tak iman minta rongkulan rongkulan ramas di siswa ya mungkin minta-minta siswa ya mungkin kok ya minta-minta minta minta-minta minta rongkulan minta siswa ya minta-minta siswa saya tak istighfar baik aku tak ngaji itu keren mati siswa yukus dibuduh 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 ya karena tadi sesuatu yang gak otoritasnya itu kita ini kan jadi orang anak agama mulai dulu mengajarkan kita beribadalah kepada Allah seakan-akan kamu mati nanti santri tenang kamu diancam mati rongkulan itu anak ibadah mati siswa rongkulan itu kesuai lho kula nganti saya ini perasaan kula minta-minta minta 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 ya gitu maka 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 makanya dia terus mulai 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 malah ramah hati jemberono terus maksud saya itu kita makanya kembali lagi antumul fukarau kita ini butuh makanya kalau sepon-seponnya antutwara nabi dan kalau ada kesalahan para wali para nabi itu kesalahannya apa minta bihasanatil abrur sayyadul muqarabin jadi nabi itu karena hubungannya dengan Allah sangat apa dekat sehingga hal-hal yang carol dohir itu salah tapi itu menjadi ber menjadi berkah dan kita gak pernah tahu kayak apa sulhul apa kutepiah makanya kata abu bakar gak ada sulhul a'zomu minal kutepiah gak ada perdamaian yang lebih afdal ketimbang kutepiah makanya saya itu termasuk ulama yang setuju misalnya di makjir di Amerika atau di Kanada itu kan ada islamic studies saya pernah ditanya Gus kalau ada sekolah berbandingan agama menurut kamu setuju gak saya bilang gak masalah yang penting asal yang dikaji itu islamnya bukan orangnya kalau yang dikaji orangnya ya jopet indonesia ya muslim kadang koruptornya ketua partai islam anak wongnya kan macem-macem yang dikaji islamnya loh asal yang dikaji jangan orangnya orangnya bulet-bulet wah juara lah karena pikiran saya saya niru ketika islam didiskusikan secara maksif tetap yang unggul itu islam makanya rasulullah minta gak apa-apa semua percaraan saya setuju cuma jangan larang orang mendiskusikan islam akhirnya di mekkah di darun nadwa di pojok-pojok kampung di perapatan-perapatan orang tanya sebetulnya Muhammad itu maunya apa mereka kadang bilang ya Muhammad kepengennya orang nyembah pengheran pengheran itu apa yang gaya langit bumi akhirnya dia berkata pengheran itu pantas yang gaya langit bumi pengheran itu tahu apa-apa yang mulai ceritanya aku tahu nyembah pas duyai lu sampai aku izin pengheran itu duyai lu yang ceritanya aku tahu pas nyembah pas tangannya coprok waktu itu kenaifan-kenaifan pengheran itu ya gara-gara boleh dis dulu gak boleh dilarang oleh negara negara itu pintar nabi mau aku jalur orang boleh mendiskusikan karena kalau didiskusikan pasti ja'al haqq wa zhaqql mohon kalau terus nangin inna wuha yusmi umayya shawwa ma'an ta bimus ma'i iman fil kubur alam tarona ta orang ngerti shiro'a ta alam teksi orang ngerti shiro'an nabuh ha'ing saktum nabuh wa ta'ala iku anzalah nurona sopah Allah minasamai sanging langit Allah nurona ma'an ing ba'an fa'akh rajna ma'ang kau ngetahna sopah yang sun fi kita tetepin dalam dawa akhirnya iltifatun te iltifat iltifat itu pindah anil huwibati sanging domir ko'i mesti ini kan fa'akh rajna tapi jadi apa? fa'akh rajna harusnya kan Allah menurunkan hujan dari langit kemudian Allah mengeluarkan beberapa buah tapi digenti apa? fa'akh rajna kemudian kita kita Allah maksudnya kami, kami Allah menurunkan bihi sebab ananim ma' samara teni piro-piro buah mukhtalifan engkang werno-werno po'alwa nuhha piro-piro wernane samara maksudnya Allah ingin menunjukkan kekuasaan sekarang orang sama-sama dari sepirma ada yang kafir, ada yang mu'min, ada yang yang kritik, ada yang yang bangir, ada yang yang ngelek anggapanya kayak buah buah itu dari tanah yang sama, dari air yang sama kemudian melahirkan buah yang beda beda memangnya misalnya buah yang kejut ya ini bumi indonesia pinggirnya ditanturi pelan manis ya ini bumi indonesia maksudnya kan kalau buminya sama kan nak kejut-kejut kabai, nak manis tapi ternyata enggak Allah bikin buah yang macam-macam rasanya macam-macam warnanya dari tanah yang satu dari air yang satu itu kenapa begitu? ya sangking kudrohnya Allah sangking kekuasaan Allah Muhtalifan halya warnapu alwanuha bero-bero meanings samaroth keasdoroh kode ini icu wawahmarah dan abang wakasfarah dan asfar asfar itu agak kekuningan wawahiriala ini aniž ... waminaljibalila ikus tengah sangin bero-poor gunung judah dunut bero-perodalan lalala Allah masih ada gunung yang cakut diambah menuh sallalai ya lalala ada desain alam yang paling layak di ada, ya selalu ada yang layak dilewat dilewati, jam ujid dahtori untuk kesedalan jam ujid dahtori untuk kesedalan bilja balik di dalam gunung akhirnya landi ini landi ini apa? jambat bidun kita putih-putih jadi katus gunung-gunung di Indonesia nah di dalam kemudian ada jalan, mesti nyelirit ketok putih, wakumroh, nolong-nolong kemerah-merahan bersufron kekuning-kuningan yang muntalifun yang berbeda-beda alwanuha, apa pola warnanya judat filjibal disidatnya ada yang terjal ada yang kropos gunung-gunungnya kan ada yang apa cengkramannya enak, berarti sidah ada yang nama, dari tanah yang nama kropos kropos, wakumroh bihibusut anturaprawatu, kemelosok kemelosok, watu besar sudun kan ireng-ireng, adfun ala judat, eh suku, ronti kisipuraprawatu syadid dahtori sawati kan banget artinya gini intinya misalnya bumi itu dari apa kita gak pernah tahu, kalaupun tahu kita gak bisa mengendalikan, nyatanya bumi warnanya yang macem-macem buah-buahan yang macem-macem itu menunjukkan kembali itu kudraya wa ta'ala ya kalau lu dan ucapkan kebanyakan aswaduhirbib wakulilah berarti ini masalah-masalah aswaduhirb aswaduhirb banget ireng aswaduhirb aswaduhirb ini bahasa sepoknya orang harap ini biasa ireng banget ireng jelinteng ingatkan aswad itu maknanya itu orang jawa namun ireng banget misalnya ireng jelinteng sepoknya ireng disifat-sifat itu yang mempertegas apa? kehitamannya orang jawa 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 jadi kalau jawa itu mulai melata ya jawa mulai kodok ya jawa nanti mulai jawa apa saja jawa itu jawa kalau orang jawa itu lebih yang agak terhormat kayak apa? kambing kayak untah sapi itu maksudnya apa? orang jawa orang jawa 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 saya lho kaya warnanya biro biro ape g u ya ke 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 Terima kasih.